Halo semuanya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing setelah saya install OBS Studio terus saya open ternyata dia tidak menampilkan apa-apa ya jadi hanya black screen seperti ini nah pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengatasinya jadi di forumnya OBS project.com kita diberi panduan bahwa ada dua cara yaitu untuk Windows 10 versi 1909 dan terbaru dan untuk laptop dengan grafik Nvidia dan Windows yang lebih lama artinya lebih dari kurang dari 1909 baik Windows 10 atau Windows 7 jadi kebetulan disini kita akan coba pakai ini dulu kita cek Windows versinya kita Windows R terus Winver kita cek nah di laptop saya ini adalah Windows 10 version 1909 jadi artinya kita bisa menggunakan solusi yang pertama ini jadi kita coba untuk paksa dengan ini ya kita coba saja kita masuk ke Nvidia control panelnya kemudian kita pilih ke program setting ini kita buat yang apply jadi disini masih sama saja ya masih black screen terus kita coba yang integrated jadi ini saya coba-coba saja apakah berhasil ternyata ini udah set up dan kita rancas min oke masih saja seperti ini jadi tetap flexing jadi kita langsung sesuai kemudian kita ikuti panduannya karena ini adalah Windows versinya tadi winter 1909 kita masuk ke setting sistem sistem bagian display scroll ke bawah kita masuk ke grafik setting basic app terus kita masuk ke lokasi hasil instalasi dari OBS jadi pada laptop saya ini di program file kemudian kemudian OBS studio ini di 64-nya di OBS 64-nya kita pilih yang option ada power saving hypercom kita coba yang bisa terbuka ternyata masih belum bisa juga kita coba settingan satunya kita buat power saving ini udah bisa ya jadi seperti itu untuk yang baru instalasi OBS studio mungkin mengalami masalah itu mungkin ini bisa jadi solusi ya cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.